Tinggal tiga perkara yang bisa menolongmu kalau kau sudah masuk kubur Apa gerangan yang menolong? Satu, kata Nabi Anak yang soleh dan soleha Bukan anak anggota DPR Bukan anak kontraktor Bukan hanya profesor Bukan hanya tentara polisi Bukan, tapi apa? Soleh dan soleha Yang kedua Yang bisa menolong kita ketika sudah masuk di kubur Apa? Sedekah Sedekah itu tidak selalu pulus Ada masjid dibangun Ada dengar di komplek kita masjid dibangun Sedekah kau Yang kaya sedekah kau dengan semen besi, tembok, semen Yang pejabat sedekah kau dengan tanda tanganmu Yang tidak punya jabatan Yang tidak punya uang Sedekah kau dengan tenagamu Pergi ke angka-angka semen Saya tidak kaya Tidak pejabat, tidak kuat ustad Tapi saya mahasiswa Sedekah kau dengan otakmu Kemudian yang ketiga Ilmu yang bermanfaat Bapak dalam grup whatsapp Punya 10 grup Sebarkan 10 10 grup itu masing-masing anggotanya Seratus Seribu Seribu Bapak sebarkan dakwah-dakwah Masa tidak ada yang amalkan Kalau ada yang amalkan Selama dakwah itu diamalkan Maka yang menyebarkan dapat pahala Ustadznya dapat pahala Yang menyebarkan juga dapat pahala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!